Sandi Walsh siap bawa Timnas Indonesia kalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Back Timnas Indonesia Sandi Walsh tebar ancaman ke Vietnam bahwa ia bertekad untuk kembali mengalahkan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Seperti diketahui, Timnas Indonesia baru saja tersingkir dari Piala Asia 2023. Tim asuhan Sintai Yong ini tersingkir seusai kalah 0-4 dari Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023, Minggu, tanggal 29 Januari 2024. Setelah menelan kekalahan ini, Sandi Walsh pun dipastikan langsung kembali ke Belgia untuk bergabung bersama timnya yakni KV McHellen. Pemain berusia 28 tahun tersebut bahkan diketahui pulang dini hari waktu Qatar, tepat setelah Timnas Indonesia tersingkir dari Piala Asia 2023. Timnas Indonesia memang gagal melanjutkan perjuangan di ajang 4 tahunan tersebut. Akan tetapi, pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut ingin menjadikan langkah skuad Garuda di Piala Asia 2023 ini sebagai awal yang bagus. Sandi percaya dengan lolos ke babak 16 besar ini, ia yakni bisa menjadi modal bagus buat tim merah putih. Menurut Sandi ini bisa menjadi modal bagus karena selama di Piala Asia 2023 ini, mereka selalu menampilkan yang terbaik. Bahkan Timnas Indonesia yang selama ini tak diunggulkan bisa memberikan perlawanan luar biasa saat tampil melawan Irak, Jepang, Vietnam, dan tentu Australia. Skuad Garuda juga berhasil mengalahkan Vietnam 1-0. Padahal sebelumnya, setiap bertemu dengan The Golden Star Warriors, Timnas Indonesia selalu kesulitan meraih kemenangan. Namun, akhirnya tim asuhan Sintai Yong berhasil meraih kemenangan atas Vietnam. Untuk itu, penampilan Timnas Indonesia selama di Piala Asia ini akan dijadikan modal bagus. Hasil di Piala Asia ini pasti akan memberikan kepercayaan diri yang tinggi bagi Indonesia dalam perjalanan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pujar Sandi Wals sebagaimana dilansir bolasport.com dari The Tao 247, Senin, 29 Januari 2024. Lebih lanjut, pemain berusia 28 tahun itu mengatakan bahwa setelah tampil di Piala Asia ini. Ia menegaskan bahwa Timnas Indonesia memiliki motivasi besar untuk bisa terus tampil di ajang level Asia. Oleh karena itu, para pemain Timnas Indonesia memiliki tekad untuk bisa terus memperbaiki kekurangan tim. Dengan harapan ke depannya, skuad Garuda bakal bisa lebih baik. Pasalnya dalam ajang ini, Timnas Indonesia hanya meraih satu kali kemenangan atas Vietnam dan tiga kali kekalahan dari Jepang, Irak, dan Australia. Seperti yang saya katakan, level Asia adalah tempat di mana kami ingin terlibat dan berkompetisi secara teratur, kata Sandi. Itu sulit tetapi akan menjadi tujuan yang kami tuju dalam waktu dekat, ujarnya. Dalam kesempatan ini, Sandi juga menegaskan bahwa dalam waktu dekat ia bertekad untuk bisa kembali mengalahkan Vietnam nantinya. Pemain naturalisasi itu mengaku bahwa ia ingin mengalahkan Tim Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Diketahui, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan ini bakal menghadapi Vietnam pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Untuk pertemuan pertama, Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam di Stadion Watama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, pada tanggal 21 Maret tahun 2024. Kemudian laga berikutnya, Tim Aswan Sin ini akan bertandang ke Vietnam, tanggal 26 Maret mendatang. Dalam dua laga itu, Sandi Wals mengaku ingin mengalahkan Vietnam kembali. Kami akan mencoba untuk mengalahkan Tim Vietnam lagi, tutur Sandi. Namun dalam waktu dekat, seluruh tim akan menikmati pencapaian ini. Kami bisa bangga dengan apa yang telah kami lakukan di turnamen ini dan saya yakin para pendukung Indonesia juga akan demikian, tuturnya. Download TribuneX sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.